Sahabat Liputanam.com, jumpa lagi dalam program News Flash Liputanam Sport, edisi 17 Januari 2024. Bersama saya Thomas, kita simak berita-berita menarik dari dunia luar api dalam 24 jam terakhir. Berita menarik pertama datang dari perhelatan Piala Asia 2023 di Qatar. Media Jepang menyoroti ancaman yang mungkin akan datang dari pemain timnas Indonesia, yaitu Bekirip Pratama Arhan. Mereka khawatir dengan ancaman lemparan ke dalam jarak jauh milik Arhan. Terbukti, lemparan jarak jauh Arhan sudah mampu merepotkan Irak pada pertandingan pertama Piala Asia. Meski saat itu Indonesia kalah 1-3, Pratama Arhan sempat merepotkan pertahanan Irak dengan lemparan dalam jarak jauhnya. Lemparan Pratama Arhan menciptakan perahara di Kotok Penalti, Irak, dan kemudian disambar oleh Marcelino Ferdinand. Sayangnya saat itu tembakan Marcelino masih membentur Mister Gawang Irak. Berita menarik selanjutnya masih dari acang Piala Asia 2023. Semalam timnas Thailand berhasil meraih kemenangan atas Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Kedua gol kemenangan negeri Gajah Putih itu dicetak oleh penyerang andalannya Supacai Jaiden. Thailand pun menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil meraih kemenangan di Piala Asia 2023 hingga putaran pertama ini. Tiga wakil ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Indonesia, dan Vietnam sebelumnya sama-sama menelan kekalahan dan selisih lebih dari dua gol. Berali ke berita sepak bola mancanegara, kali ini kabar dari klub Raksasa Liga Inggris Manchester United. Manager Manchester United Eric Ten Hag belak-belakang kepada media tempat soal kinerja winger Jadon Sancho sebelum akhirnya dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Ten Hag membantah bila Sancho dibuang karena berselisih dengan dirinya. Menurut Ten Hag, reforma Sancho sejak dibeli oleh MU memang sudah buruk, bahkan jauh sebelum dirinya bergabung melatih Manchester United. Apa yang dikatakan Ten Hag ini sedikit bertentangan dengan caretaker MU sebelumnya, Ralf Lachnik. Ria asal Jerman tersebut sebelumnya menyatakan Sancho baik-baik saja saat dirinya melatih di Old Trafford. Nah Sancho sendiri belum membalas nih apa yang dikatakan oleh Ten Hag, kita tunggu saja kelanjutannya. Sahabat Liputan Lam.com, demikianlah berita-berita menarik dalam News Flash Liputan Lam.com Sports edisi 17 Januari 2023. Oh iya, kita sekarang juga ditemani oleh bola futsal menarik dari Leafly Ball. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!